Museum Apapuhang berada di desa Leng Aneng, kecamatan Tabugan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Museum berukuran 9x8 meter ini didirikan Alfian Walukow, seorang guru bersatu sepukau negeri sipil di sekolah menengah pertama kampung Leng Aneng. Meski berukuran kecil, namun museum ini menyimpan ratusan benda yang berusia hingga ratusan tahun. Museum ini menyimpan benda yang menjadi kebudayaan dan adat istiadat warga Sangihe di masa lampau. Mulai dari alat perang seperti pedang, pisau, alat makan, alat berkebun, maupun pakaian warga di masa lalu. Tidak hanya itu, museum ini juga berisikan benda bersejarah di beberapa wilayah Indonesia, termasuk ada benda yang didatangkan langsung dari Papua. Di museum Apapuhang juga ada benda peninggalan keluarga Jenderal Abdul Haris Nasution, mulai dari pakaian adik Irma Nasution, istri Jenderal Nasution, surat dari Istana Kepresidenan, serta barang perlengkapan rumah sakit saat Jenderal Abdul Haris Nasution dirawat. Alfian berharap, kelak, dia bisa mengembalikan barang milik Jenderal Nasution ke museum di Jakarta. Dia juga berharap ke depannya bisa memperluas museum ini, sehingga bisa menampung semua benda. Alfian juga naik turun rumah untuk meyakinkan pemilik benda, supaya memberikan barang miliknya untuk dijaga di museum Apapuhang. Isi dari museum Apapuhang lebih berhubungan dengan hasil-hasil kebudayaan sangiho, seperti kerajinan dan karya-karya seni rupa lainnya. Terus ditambah dengan koleksi-koleksi yang disumbangkan oleh beberapa keluarga, seperti lampu kapal dari tahun 1700, terus ada lampu dari istana, tetapi benda-benda di dalam sini didominasi dari hasil kebudayaan orang sangiho masa lalu. Semestinya museum ini dengan benda yang sebanyak ini tidak cukup lagi untuk ruangan yang hanya 9x8, karena masih ada kurang lebih 10% dari jumlah benda yang ada di museum yang belum bisa tertata di ruang ini, karena bangunan museum ini tidak cukup lagi untuk ditambah-tambah barang. Jadi mungkin kemudian kalau keluarga kami sudah memiliki uang untuk dijadikan modal untuk membangunan museum baru, mungkin ya kira-kira lah semua benda yang ada di sanggar Apapuhang yang dikoleksi selama 10 tahun bisa dimuat di bangunan yang ukurannya mungkin sekitar 30 meter x 30. Selain museum Apapuhang, Alfian juga mengelola sanggar Apapuhang. Dia juga memiliki keahlian untuk membuat lukisan dari pasir yang ada di Kepulauan Sangiha. Lukisan ini menjadi koleksi di rumah pribadi miliknya di desa Lengganeng.